Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh My name is Vidya Ajani From the 12th grade of science 3 Here I will explain the material About news item text Di dalam news item text Terdapat definition Atau definisi Definition, it is a text that tells And information of event or newsworthy Event of the day Jadi, text ini menceritakan Informasi tentang peristiwa Atau peristiwa yang layak diberitakan pada hari itu juga Selain definisi Ada juga social function Social function to tell the information Of important event or newsworthy Event of the day Jadi, fungsi sosial dari news item text Untuk menyampaikan informasi Peristiwa penting atau peristiwa yang layak Diberitakan pada hari itu juga Yang selanjutnya Ada generic structures of news item Ada 3 item Yaitu mind event, elaboration Dan resound of information Yang pertama itu mind event Mind event It recounts the event in sumedi form Mind event adalah acara utama Dia menceritakan kejadian tersebut Dalam bentuk keringkasan Yang kedua yaitu elaboration They elaborate what happened to whom In what circumference Di elaborasi ini Mereka menjelaskan Apa yang terjadi Kepada siapa Dan dalam keadaan apa Yang ketiga yaitu Resound of information It contains comments by participant In witness to an authority Expert on the event Jadi resound of information itu Adalah sumber berita Yang berisi komentar dari peserta Saksi dan ahli otoritas Tentang acara tersebut Selanjutnya itu ada Purpose of news item News item text is used To inform readers About events of the day Which are considered News worthy or important Jadi tujuan item berita Text item berarti Digunakan untuk Menginformasikan Pembaca tentang Peristiwa hari ini Yang dianggap layak Diberitakan atau penting Atau juga bisa To inform the readers About news worthy or important Event of the day Untuk menginformasikan Pembaca Tentang peristiwa penting Atau layak berita hari ini Yang kedua yaitu To present information The readers about news worthy Or important event of the day Untuk menyajikan informasi Kepada pembaca Tentang peristiwa yang penting Atau layak berita hari ini Selanjutnya di dalam News item text Ada language features Of news item Yang pertama yaitu Focusing on circumentance Using a simple language In writing the text Fitur bahasa item berita Yang pertama yaitu Berfokus pada keadaan Menggunakan bahasa sederhana Dalam menulis teks Yang kedua yaitu Using saying verbs Quotation mark Seaside Informat Told And reported Jadi menggunakan Kata kerja Tanda kutip Dia berkata Diinformasikan Diberitahukan Dan dilaporkan Yang ketiga yaitu Sometimes at the beginning Of news This can is mentioned Jakarta or Kuala Lumpur Kadang di awal pemberitaan Ada adegannya disebutkan Jakarta atau Kuala Lumpur Yang keempat yaitu Using past tense In explaining news event But if it's a fake that Until now still happen Or still in the form of fake Then can you simple present tense Jadi menggunakan past tense Dalam menjelaskan berita acara Namun jika ternyata Sampai saat ini masih terjadi Atau masih berupa fakta Maka dapat menggunakan Simple present tense Yang kelima yaitu Short telegraphic information About story captured and headline Jadi informasi telegraph singkat Tentang cerita yang ditangkap Dalam tajuk berita Yang keenam yaitu Using adverbs Times, place, and manner Jadi menggunakan kata keterangan Waktu, tempat, dan cara Yang ketujuh atau yang terakhir Yaitu Use of material process To retell the event Yaitu Penggunaan proses material Untuk menceritakan kembali Acara tersebut Selanjutnya yang terakhir Saya mempunyai Examples dari news item text As for example of news item text Can see next to me Bisa dilihat nanti di samping saya Itu dia Contoh dari news item text Dan semoga Dengan dibuatnya video ini Kita semua bisa lebih memahami Material tentang news item text Enough of the explanation Regarding the text item From me A follow judge If there is an error Because it is still The learning stage Thank you Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton